Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam format sahabat kesumahnya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Sore ini kita berbagi informasi Terkait proyek IKN Ya proyek IKN Yang diduga di markup Ya Nah Coba saya Selengkapnya saya sampaikan di hadapan sahabatku dulu Baru kita bahas ya Ini saya ambil dari media online Demokrasi News dengan judul Ngeri Ekonom senior duga Merkup proyek IKN sampai 100 triliun rupiah Bila amat padahal Rakyat lagi susah Nah ini judulnya kawannya Di Demokrasi News Nah simak selengkapnya Ekonom senior Rizal Ramli dikenal Sangat pokalok mengkritik Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Kendati pernah berada di kabinet Rizal menilai Pemerintahan era Jokowi Melakukan hal-hal yang kurang tepat Salah satunya soal isu Perpanjangan masa jabatan Jokowi Yang belakangan ramai dibahas lagi Dalam diskusinya bersama Ahli Hukum Tata Negara Rizli Harun Rizal Ramli mengamini Soal perpanjangan Masa jabatan yang terkait Dengan proyek-proyek Infrastruktur Termasuk pembangunan Ibu Kota Negara Atau IKN Isu-isu yang lebih spesifik Seperti Perpindahan Ibu Kota Negara Kemudian proyek-proyek Infrastruktur Kemudian barangkali Proyek-proyek COVID Dan sebagainya Apakah itu juga bagian dari motivasi Untuk memperpanjang masa jabatan Karena kuenya kan tetap belum habis Dibagi-bagi Banyak repli dikutip dari kanal youtube-nya Selasa 27 Desember 2022 Rizal lalu menjelaskan masalah tersebut Dari sudut pandangnya Cukup ngeri-ngeri sedap Rizal rupanya membahas Soal dugaan merk-up Anggaran pembangunan IKN Nusantara Yang mencapai ratusan triliun rupiah Memang untuk Ibu Kota Baru Mereka sudah anggarin Buat dua tahun yang akan datang Nyaris 500 triliun rupiah Kalau proyek infrastruktur itu Minimal merk-atunya kan 20% Itu aja udah 100 triliun rupiah kok Teran Rizal Bakal jadi bancakam Buat dua tahun yang akan datang Masa mau nambah lagi Bila amat gitu loh Padahal rakyat kita hampir semuanya Lagi susah imbuhnya Karena itulah mantan menteri koordinator Bidang pemerintahan tersebut Mendorong agar pemilihan umum Dipercepat Pasalnya pemerintahan yang membiarkan Korupsi merajalela Dan membiarkan masyarakat hidup Dalam kesensaraan Tidak sepatutnya diperpanjang Logika itu justru harus dibalik Pemerintah yang gak becus Yang membiarkan kerusi terjadi Secara masif Dan KKN secara masif Yang bikin rakyat hidupnya susah Itu justru harus dipercepat Tutur Rizal Segera diselesaikan Bukan diperpanjang Logikanya saja Logika ngawur Tegasnya Lalu mencontohkan sikap Kenegarawan Presiden ketiga BJ Habibie Setelah Pak Harta jatuh Terpilih Pak Habibie Pak Habibie merasa Bahwa legitimasi Dia belum kuat Apalagi pada waktu itu Banyak kalangan yang protes Yang ya sudah Diadakan pemilu Dipercepat tahun 1999 Dua tahun kemudian Jelas Rizal Ternyata Istilahnya Dukungan terhadap Pak Habibie Jauh berkurang Tapi beliau hebat Beliau negarawan Pak Habibie memutuskan Tidak maju lagi Di pemilihan presiden Di MPR Lanjutnya Karena itulah Kembali Rizal Mendorong untuk Pemilu dipercepat Apalagi di negara Dengan sistem parlementer Yang begitu korup Dan membiarkan Masyarakat hidup Dalam kesengsaraan Demikian kawan Beritanya ya Dari Pak Rizal Ramli Pak Ya Ahli ekonom Jadi Menduga Adanya Ya Merk up 20% Dari anggaran Pembangunan IKN Di Kalimantan Berarti kalau 500 triliun 20% nya 100 triliun Ini adalah Dugaan Dugaan itu Bisa terjadi Bisa tidak Nah Saran saya Di dalam Pembangunan IKN Ini Agar Dananya itu Transparan Pembangunannya Transparan Dibuka Ke publik Misalnya Anggarannya 500 triliun Nah 500 triliun Itu untuk Apa saja Ya Harus Dipublikasi Anggarannya Semennya Jenis apa Butuh berapa Batunya Jenis apa Pasirnya Jenis berapa Biaya Kontraktor Atau tukang Yang ngerjain Besi-besi Apa saja Yang dipakai Menggunakan Bolam lampu Apa Ya Aciannya Berapa Ini Supaya Tidak terjadi Dugaan Atau Kecerigaan Dari publik Ini harus Setransparan Setransparan Separatinya Bisa bertahap Yang namanya Kalau sudah Direncanakan Seperti ini Ya Dibilang 500 triliun Berarti kan sudah ada Datanya Apa saja yang dibutuhkan Sampai mencapai 500 triliun Itu untuk Pembunganan IKN Ya Berapa biaya Untuk pembebasan Lahan Lahannya Berapa luas Penggunaan Jalan tol Berapa panjang Tebalnya Berapa Campurannya Berapa Semennya Dengan pasir Ya Dan listriknya Berapa Tebalnya Besinya Dan listrik Berapa Menggunakan Lampu Bolam lampu Apa Berapa Wot Setiap Lampunya Berapa AC yang Dipakai Lantainya Menggunakan Keramik Atau Granit Atau Apa Bahan-bahannya Harganya Berapa Ini Kalau dibuat Secara rinki Dan dipublikasi Biar tahu Raya tahu Oh harga semen Dia beli itu sekian Oh harga pasir Itu sekian Dia butuh pasir Sekian Pasir hitam Kasat pasir putih Oh biaya tukang Itu sekian Ya gaji Gaji pengawas Itu sekian Kebutuhan BBM Dalam Operasional Itu berapa Ini harus Dibuat secara rinki Dan publikasi Jangan hanya simpan Di kantor Nah biar rakyat Mengawasi Oh Dan 500 triliun Itu uangnya itu Larinya kesini 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 Dan wujudnya ini Itu bisa dilakukan Seperti itu Biar apa Biar rakyat ini Tidak curiga lagi Tidak Menduga-duga lagi Seperti Pak Rizal Rami bilang Merk up Bisa-bisa Merk up 20% Pertanyaannya Apakah Pemerintah Mau terbuka Seperti apa yang saya sampaikan Karena saya yakin Pak Jokowi Tidak mungkin korupsi Saya masih yakin Sampai sekarang Bahwa Pak Jokowi Tidak akan mungkin korupsi Tetapi Koroni-koroninya Atau orang-orang Yang di sekitarnya Inilah Yang dikuatirkan Mengambil Puan rakyat disini Nah itu Menurut saya Ya berapa paku Yang dipakai Paku yang berapa Inci saja Panjanya Berapa senti Atapnya dari apa Ini harus Dipaparkan semuanya Maka muncul Sebuah nilai Bagaimana menurut Sahabatku Terkait Pemikiran saya ini Agar Terlalu paransi Baikkan Video nyatawan Terima kasih telah menonton